Dari arena ke arena, Sport News, radio kata kita, Sport News. BRI Liga 1, belum pikirkan target pribadi, Ardi Idrus fokus adaptasi cepat di Bali United. Dikutip dari bola.com, dari hati kecil seorang Ardi Idrus, mungkin dia juga ingin berprestasi bersama Bali United. Dia pastinya ingin membantu Bali United mempertahankan gelar BRI Liga 1 2022-2023, dan juga berbicara banyak di piala AFC 2022. Tapi sebelum mencoba mencapai target itu, Ardi Idrus untuk sekarang fokus untuk menyelesaikan target pribadinya bersama Bali United. Terhitung sudah sekitar 3 hari, Ardi memulai latihan bersama Bali United. Dia menjadi pemain baru terakhir yang ikut bergabung dalam sesi latihan Bali United. Adaptasi lebih cepat coba dilakukan oleh Ardi Idrus. Dia tidak ingin keteteran dalam program latihan yang diberikan pelatih Bali United, Stefano Kugurateko. Sekarang lebih ke fisiknya ya, saya harus cepat-cepat beradaptasi dengan tim. Terang mantan pemain Persib Bandung itu. Menurut Ardi Idrus, adaptasi di Bali United berjalan dengan cukup baik. Beruntungnya, lanjut Ardi, semua pemain Bali United memberikan dukungan dan bantuan agar dia cepat beradaptasi. Sejauh ini adaptasi berjalan normal. Mereka, dari para pemain Bali United, bahu-membahu untuk membantu pemain baru di sini. Terangnya. Makanya ketika disinggung soal target musim depan di Liga 1 2022-2023, termasuk AFC Cup 2022, mantan pemain Persib Bandung itu tidak mau terlalu memikirkannya. Dia sadar mempertahankan gelar juara akan lebih sulit daripada merebut. Tapi fokus utamanya saat ini bukanlah target tersebut. Ya, tentu ada harapan sebagai pemain agar bisa berprestasi di AFC Cup. Tapi saya ingin cepat beradaptasi di sini. Sekarang saya pribadi ingin lebih fokus untuk adaptasi dulu agar semuanya lancar. Beber pemain asal Tulehu tersebut. Ingin bermain di Piala FC 2022 menjadi salah satu dari beberapa alasan mengapa Ardi Idrus menerima pinangan Bali United. Dia pun sadar persaingan akan ketat di fase grup yang kebetulan Bali menjadi tuan rumah. Saya belum pernah bermain di AFC Cup kalau persaingan pasti ketat. Tapi kami optimis dan fokus dengan apa yang disampaikan oleh pelatih. Saya secara pribadi juga belum memantau tim lawan di AFC Cup, ungkap Ardi Idrus. Selain alasan tersebut, sosok pelatih Bali United Stefano Kugura Teko menjadi alasan dia memilih Bali United. Teko adalah orang pertama menghubunginya untuk bermain di Sardadu Tridatu. Saya sih memilih Bali United salah satunya karena faktor Coach Teko. Karena beliau ada di sini. Kebetulan Coach Teko yang menghubungi duluan. Jelas Ardi. Di Bali United, Teko sendiri kemungkinan besar akan mendapuknya sebagai back kanan. Untuk sekarang, baru Imade Andika Wijaya dan Nofri Setiawan sebagai back kanan. Teko melihat Ardi lebih baik berada di back kanan karena dia memiliki kaki kanan sebagai kaki terkuatnya. Di Persib, dia lebih dominan bermain sebagai back kiri. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan bermain di back kanan atau kiri di Bali United. Ya, waktu di Persib, saya lebih dominan di back kiri. Tapi kaki terkuat saya memang di kanan. Sekarang tergantung dari pelatih saja untuk menempatkan saya di posisi mana. Ungkap Ardi Idrus. Mau kiri atau kanan, sama saja. Yang jelas saya siap dan sekarang masih adaptasi untuk lebih baik lagi. Tambahnya. Dari arena ke arena. Spon News Radio Kata Kita Spon News Spon News